Rombongan pengendara motor yang ditendang anggota paspam pres sempat hangat diperbincangkan. Hal tersebut lantaran pengendara motor tersebut menerobos Ring 1 Istana Kepresidenan Jakarta pada Minggu 21 Februari 2021 lalu. Kini, Polda Metro Jaya berencana untuk memanggil rombongan tersebut. Kasubdit Gakum di telantas Polda Metro Jaya, AKBP Fahri Siregar memberikan penjelasan. Dilansir Tribunews.com, Fahri mengaku sudah mengetahui identitas pengendara motor tersebut. Petugas pun sudah mengirimkan surat undangan kepada terkait. Undangan diketahui berisi tentang seruan untuk melakukan klarifikasi atas kasus yang terjadi pada Minggu 21 Februari 2021 lalu. Fahri mengungkap rombongan motor tersebut akan datangi Polda Metro Jaya pada hari ini, Senin 1 Maret 2021. Polisi diketahui melakukan panggilan kepada satu pengendara motor, namun ia diinformasikan akan membawa seluruh temannya yang turut hadir dalam insiden itu untuk hadir dalam panggilan. Selain pemanggilan untuk klarifikasi, Fahri juga menyatakan bahwa pemanggilan dimaksudkan untuk kejelasan adanya dugaan pelanggaran protokol kesehatan yang dilakukan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!